Asal tanah Papua yaitu Ustadz Fadlan Garamatan Untuk mengucapkan dua kalimat syahadat Dan video ini kembali populer belakangan ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu Dan mohonlah ampun kepadanya Sesungguhnya dia adalah maha penerima taubat Quran Surah An-Nasar ayat 1 hingga 3 Ya, kejadian inilah yang dapat kita lihat dalam video berdurasi 6 menit 52 detik ini Tampak ribuan orang Papua mengikrarkan dua kalimat syahadat Dengan dibimbing Ustadz Fadlan Garamatan Mereka membaca dua kalimat syahadat dalam bahasa Arab Dan terjemahnya dalam bahasa Indonesia Video ini juga menampilkan seorang kepala suku Yang menyatakan diri bersama masyarakat adatnya masuk Islam Dengan membaca dua kalimat syahadat Di bagian tengah video ini Terdapat cuplikan bagaimana dakwah yang dibawa Ustadz Fadlan Dengan menyadarkan penduduk asli Papua ini untuk bersuci Mereka yang tadinya hanya menggunakan koteka dan hanya mandi tiga bulan sekali dengan menggunakan lemak babi Mulai diajarkan cara mandi yang benar Bersuci dan menggunakan sabun serta memakai pakaian Di bagian terakhir dari video ini Juga menggambarkan pemandangan yang tidak kalah mengharukan Tampak puluhan orang Papua mengangkat kubah bersama-sama Mereka bergotong royong untuk menirikan masjid Dan bersama-sama membawa kubah menuju puncak masjid yang mereka bangun Dalam sebuah ceramahnya Ustadz Fadlan menceritakan kisahnya Bahwa seusai mengumpulkan ribuan anggota suku tersebut Ustadz Fadlan dan tim dainya Mempraktekan sholat di atas panggung yang telah mereka buat Begitu sholat dimulai Warga suku yang sudah mandi maupun yang belum mandi berdiri Dan berputar mengelilingi panggung tempat sholat tersebut Usai sholat Kepala suku langsung loncat ke atas panggung dan bertanya kepada Ustadz Fadlan Apa yang baru saja dia lakukan bersama tim dainya Dengan sabar Ustadz Fadlan menjelaskan bahwa yang mereka lakukan baru saja itu Adalah sholat yang dilakukan lima kali sehari untuk menyembah Allah SWT Begitu mendengar penjelasan tersebut Kepala suku meminta Ustadz Fadlan dan timnya turun dari panggung Kemudian kepala suku besar naik ke atas panggung bersama enam kepala suku lainnya Untuk melakukan rapat adat membahas kehadiran Ustadz Fadlan Satu setengah jam kemudian kepala suku berdiri di atas panggung dan bertia kepada warganya Hari ini kita senang, hari ini kita gembira Karena anak-anak ini datang mengajarkan kita agama yang benar Dalam rapat adat kami sepakat bahwa kita semua yang berkumpul di lapangan ini Mengikuti agama yang mereka ajarkan Mendengar penjelasan dari kepala suku Sontak Ustadz Fadlan dan tim dainya sujud syukur dan menangis kepada Allah SWT Sampai jumpa di video selanjutnya